Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Joshua Favian Channel Nah pada vlog kali ini saya akan sharing-sharing kepada kalian bagaimana caranya memulai menjadi seorang travel vlogger teman-teman Jadi banyak banget orang-orang yang bertanya-tanya khususnya bagi teman-teman sekalian yang mungkin memiliki passion yang sama suka hobi jalan-jalan dan suka bikin video kenapa tidak kalau misalnya kalian bisa menghasilkan uang lewat video yang kalian buat teman-teman kalau kalian ingin menjadi seorang travel vlogger sebenarnya ada beberapa platform yang bisa kalian pakai untuk menjual video kalian teman-teman Nah jadi platform yang paling rame saat ini adalah Youtube teman-teman dan saya sendiri juga sedang berkecimpung di hal yang sama teman-teman di Youtube menjadi seorang travel vlogger Nah bagaimana caranya untuk memulai menjadi seorang travel vlogger teman-teman Yang pertama kalian harus belajar untuk video teman-teman kalian harus banyak sering-sering melihat video-video orang yang suka traveling orang-orang yang suka jalan-jalan yang mungkin sudah memulai terlebih dahulu kalian bisa melihat travel vlog mereka gimana cara mereka pembawaan mereka cara mereka menyampaikan suatu tempat wisata seperti itu teman-teman Nah jadi kalian harus banyak-banyak gali referensi teman-teman orang-orang yang sudah memulai terlebih dahulu melakukan travel vlogger teman-teman Nah hal yang kedua kalian harus belajar untuk berbicara di depan kamera seperti ini teman-teman ini adalah salah satu hal yang cukup susah juga teman-teman kalau misalnya kalian berbicara di depan kamera kalau misalnya seperti saya seperti ini di daerah yang tidak ada orang tidak ada orang yang jarang orang di daerah hutan-hutan mungkin akan lebih gampang kalian ngomong teman-teman tapi kalau misalnya kalian ke suatu tempat wisata yang banyak orang orang yang rame banget kalian dilihatin itu adalah suatu tantangan bagi kalian teman-teman jadi kalian juga harus bisa memposisikan diri kalian jadi kalian harus pede seperti itu teman-teman Nah yang ketiga kalau misalnya kalian ini masih ada hubungannya dengan yang pertama tadi teman-teman jadi kalau misalnya kalian sudah perbanyak referensi sehingga kalian kalau misalnya nge-video kalian hasil videonya bisa jadi lebih rapi teman-teman nah ini adalah yang penting jadi kalian belajar teknik-teknik gimana caranya mengambil video supaya videonya gak goyang videonya gak nge-blur teman-teman itu penting banget dan juga hal yang terpenting di dalam suatu video itu adalah kualitas suaranya juga teman-teman karena orang lebih seneng melihat video yang kualitas suaranya bagus juga kan teman-teman jangan sampai kalian membuat video tetapi musiknya lebih besar daripada suara kalian teman-teman kan gak kedengaran terus berikutnya juga kalian harus konsisten teman-teman jadi poin 1,2,3 tadi kan berhubungan dengan skill teman-teman nah skill itu sebenarnya juga mengikuti teman-teman tapi kalian harus konsisten teman-teman kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang travel vlogger apalagi kalau misalnya kalian ingin menggunakan platform youtube teman-teman karena youtube ini sangat menuntut orang untuk konsisten di dalam mengupload video teman-teman jadi kalian boleh mengutamakan skill mengutamakan kualitas video tetapi jangan sampai gara-gara kalian terlalu perfeksionis kalian terlalu ngerasa kurang terus ini kok kurang, ini kok kurang akhirnya kalian tidak upload-upload video dan video kalian gak ada gak ada teman-teman seperti itu jadi kalian belajar untuk konsisten terlebih dahulu nanti skill itu akan mengikuti teman-teman apalagi kalau misalnya kalian upload video sebentar agak pelan-pelan ini soalnya jalannya agak curam ups nah kalau misalnya kalian upload video nanti kan akan ada banyak orang juga yang komentar teman-teman komentar ke video kalian kok videonya kurang ini, kok videonya kurang itu sehingga itu menjadi bahan masukan kalian teman-teman tetapi kalau misalnya kalian terlalu perfeksionis videonya kurang inilah, kurang itulah, kurang inilah akhirnya kalian gak upload-upload sehingga ya jalan di tempat aja kayak gitu teman-teman hal yang paling pertama yang harus kalian ketahui bahwa tidak ada karya yang sempurna teman-teman pasti setiap karya itu ada kurangnya saya pun ketika saya upload video ketika beberapa bulan kemudian saya lihat lagi tonton video kok video saya ada yang kurang ya karena ketika saya sudah upload saya mempelajari kekurangan saya dan ternyata saya memperbaiki dan ternyata saya bisa melakukan hal yang lebih baik teman-teman nah tetapi kalau saya tidak upload tidak ada bahan review bagi saya teman-teman jadi kayak gitu jadi anggapannya skill itu mengikuti tetapi kalian harus tetap konsisten nah berikutnya kalian juga gak usah gak usah takut untuk diomongin jelek sama orang omongan-omongan negatif sebagai seorang travel vlogger kalau kalian mau memulai kalian harus masa bodoh jadi kalian harus yakin bahwa kalian memulai hal yang baik hal yang benar di dalam kehidupan kalian dan kalian harus perjuangkan itu teman-teman jadi komen-komen negatif jangan pernah dimasukkan hati jangan pernah sakit hati teman-teman kalian harus berjuang untuk setiap hal yang kalian ingin dapatkan teman-teman seperti itu nah jadi itu dia tips-tipsnya kalau misalnya kalian ingin memulai menjadi seorang travel vlogger kalian gak usah takut kalian gak usah malu kalian bisa mencoba mulai dari sekarang teman-teman jadi kayak jargonnya itu loh Tokopedia itu loh mulai aja dulu nah jadi semoga tips-tips yang saya berikan kepada kalian ini bisa menjadi bisa menjadi referensi bagi kalian bisa menjadi semangat bagi kalian yang memiliki passion yang sama mungkin di dunia traveling dan suka main youtube kalian bisa coba teman-teman kalian bisa mencoba menjadi seorang travel vlogger dan semoga kalian bisa sukses oke deh mungkin sekian dulu vlog kali ini semoga ini bermanfaat bagi kita semua saya Joseph Ovian sampai jumpa lagi di vlog saya berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati